selamat menikmati Hai biji pingka yang bisa dijadikan bibit apabila kulit dari buahnya sudah berwarna kekuningan teman-teman dan bijinya terlihat berwarna hitam dari luar Nah seperti ini teman-teman ini sudah ada yang tua ya dan kulitnya sudah mulai terbuka saya kumpulkan bibit pingka ini teman-teman nah lihat kulit dari buahnya sudah berwarna kuning dan terbuka bijinya berwarna hitam kalau dia belum berwarna hitam itu tidak bisa dijadikan bibit teman-teman ini adalah bibit pingka yang saya kumpulkan teman-teman dan saya beri ID pingka marun karena memang bunganya berwarna marun sekarang kita coba semai ya teman-teman kita siapkan media tanamnya nah lalu kita sebarkan di atas media tanamnya jangan lupa disiram ya teman-teman nah ini adalah bibit pingka yang kita tanam kurang lebih dua minggu yang lalu teman-teman sekarang kita akan pindahkan ke dalam pot ya 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 sekarang kita siram perlahan-lahan ya teman-teman teman supaya semayan yang kita tanam tidak rusak kita simpan di tempat yang terduk dulu ya teman-teman demikianlah video saya kali ini sampai jumpa lagi teman-teman